Pemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari mengembangkan rupa silase. Hal ini dilakukan sebagai langkah mendukung ketersediaan pakan ternak di Kabupaten Batanghari. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan melalui Kepala Bidang Sarada dan Prasarada, Roni Wirdansyah, menyampaikan saat ini pihaknya telah mendirikan rupa silase sebagai langkah mendukung ketersediaan pakan ternak di Kabupaten Batanghari. Ia menjelaskan saat ini pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari telah mendirikan sebanyak 12 rupa silase yang tersebar di 8 kecamatan wilayah Kabupaten Batanghari. Sampai hari ini progres pekerjaan untuk bisiknya sudah 100% semua. Tersebar di 12 desa, di kecamatan Bajubang itu ada 2 desa, di Pemayung kita ada 3 desa, Muara Bulian ada 1 desa, Muara Tembesi 1 desa, Mersam 1 desa, di Marusebulu ada 1 desa, kemudian di kecamatan Batin 24 ada 3 desa. Jadi seluruhnya ada 12 lokasi. Oke. Ini untuk menjelaskan sedikit, silase ini dia pakan ternak yang dipermentasi. Jadi prosesnya dari tanaman, biasanya rumput gajah atau rumput odot, kita potong. Dalam kegiatan ini juga diberi bantuan berupa alat pemotong, pres, dan kendaraan roda 3. Jadi setelah dipotong, rumput disimpan di dalam drum, dikasih campuran itu lain, campuran-campuran lain, kemudian dipres, kemudian ditutup drum tersebut, itu bisa digunakan, bisa disimpan sampai 1 tahun. Lebih lanjut, Roni Wirdansyah berharap dekan hadirnya rumah silase tersebut dapat membantu para peternak dalam menyediakan pakan ternak, serta meningkatkan pertumbuhan ternak guna memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Batanghari.